Intro Halo Indonesia, apa kabar? Kita berjumpa lagi dalam episode isu terkini di mana kita akan berbicara langsung dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas isu-isu mutakhir yang sedang dihadapi bangsa ini. Bapak Presiden, mulai 11 Januari yang lalu kampanye untuk pemilu 2014 secara resmi dimulai. Persaingan sudah mulai terasa sangat panas. Sebagai pemenang pemilu dua kali, apa yang dapat Bapak bagikan mengenai cara-cara berkompetisi sehat dalam pemilu tahun ini? Ya, pemilihan umum, gimana pun Astari, apakah di Indonesia atau di luar negeri, selalu menghangatkan situasi politik. Kompetisi bisa keras dan ya biasanya saling salah menyalahkan, saling hantam-menghantam, itulah hukum politik, itulah apa yang sering terjadi dalam pemilihan umum. Namun, kalau saya boleh memberikan pandangan dan ajakan kepada rakyat Indonesia, utamanya para pemimpin partai politik dan para calon Presiden, hendaknya kampanye pemilu itu yang mencerdaskan, yang mendidik. Misalnya, setelah cukup misalnya menyalahkan pemerintah, menyalahkan pemimpin yang sekarang, rakyat ingin mendengar apa yang akan dilakukan jika partai politik itu memeritah atau jika calon Presiden itu terpilih menjadi Presiden. Masalah bangsa kompleks, kait-mengait, tidak semudah yang dibayangkan untuk mengatasinya. Nah, sekarang rakyat ingin tahu apa yang ingin dilakukan, kebijakannya, solusinya, jalan keluarnya, dan sebagainya. Dengan demikian nanti pada saatnya ketika harus memilih, rakyat akan dengan yakin memilih siapa yang dipercayai bisa mengatasi masalah-masalah ini. Itulah yang menurut saya kampanye yang mencerdaskan sekaligus memberikan kejelasan kepada rakyat kita agar rakyat kita tidak salah memilih entah partai politik maupun calon-calon Presiden nanti. Itu pandangan dan harapan saya. Terima kasih Bapak. Kita melihat dinamika kompetisi yang sangat tinggi diantara semua peserta pemilu dan juga semua partai-partai pemilu. Menurut Bapak Presiden, tentunya ada yang menggunakan jalan yang sehat dan cerdas, namun ada juga yang menggunakan jalan fitnah ataupun black campaign. Dan sebagai kepala pemerintahan dan juga politisi senior yang telah memenangkan pemilu 2004 dan 2009, bagaimana pandangan Bapak Presiden mengenai pemilu tahun ini? Ya, black campaign atau fitnah itu musuh demokrasi. Saya sangat anti kepada praktek-praktek black campaign ataupun fitnah. Saya kena fitnah banyak sekali, sejak menjadi calon Presiden hingga menjadi Presiden hingga sekarang ini. Sebenarnya itu betul-betul tidak mendidik, tidak bermoral dan kurang beritika. bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Menghancurkan orang lain dengan black campaign, kemudian menfitnah orang lain sehingga namanya menjadi jelek, padahal tidak terjadi apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Menurut saya pilihlah cara-cara kampanye para calon Presiden, partai-partai politik, sekali lagi yang fair, yang mencerdaskan dan kemudian berangkat dari kebenaran. Sebab kalau negara kita menjadi lautan fitnah, masa depan kita gelap, tidak baik. Itu bukan peradaban yang hendak kita bangun, bukan budaya politik yang kita tuju. Saya hanya ingin mengatakan pada semua, kalau berkampanye berangkatlah dari fakta, dari data dan kebenaran. Jangan sekali lagi suka dengan black campaign ataupun fitnah. Kalau kampanye negatif, saling menyerang, apakah kebijakan, apakah solusi, itu biasa dalam pemilihan umum di negara manapun. Tapi ingat, jangan fitnah, jangan kebohongan karena itu akan merusak demokrasi dan pemilihan umum yang harapan kita makin ke depan makin baik. Terima kasih Pak pertanyaan terakhir. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan juga para partai-partai peserta pemilu 2014 ini? Ya, pemiluan umum tahun 2009 bagus, baik pemilu legislatif maupun pemiluan presiden. 2004 juga bagus, kedua-duanya. Saya ingin tahun ini mari kita ulangi kisah sukses itu dan bahkan kalau bisa lebih baik dibandingkan 2004 dan 2009. Kepada masyarakat luas, saya itu justru ingin berterima kasih. Rakyat kita ini baik, cerdas, dewasa. Dua kali pemilu, damai. Tidak ada benturan fisik apapun. Nah, kalau rakyat seperti itu, justru saya menghimbau dan mengajak kepada para elit politik, pimpinan-pimpinan partai politik, jangan memanas-manaskan situasi sehingga melebih kepatutannya dan terjadilah benturan atau konflik yang tidak perlu pada tingkat masyarakat luas. Kalau itu terjadi, menurut saya tercorenglah demokrasi yang hendak kita bikin untuk semakin matang di negeri kita ini. Jadi, dari saya itu saja, para elit politik, pimpinan partai politik, para capres memberi dan menjadi contoh bagaimana kompetisi yang baik. Kemudian rakyat sekali lagi simak, dengarkan apa yang dijanjikan oleh partai-partai politik dan oleh para calon presiden itu. Kalau tidak masuk akal, tidak realistik, ya tentu rakyat punya hak untuk menyampaikan pilihannya. Saya kira itu saja dan saya punya keyakinan insya Allah kalau kita mau bekerja sama dan mau benar-benar menjaga demokrasi kita, itu bisa kita capai. Baik, terima kasih banyak Bapak Presiden. Demikianlah penjelasan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengenai pelaksanaan pemilu 2014. Silakan berlangganan pada kanal Youtube ini untuk mengikuti episode-episode berikutnya dan kami juga menunggu komentar dan pendapat Anda pada akun Facebook dan Twitter Presiden. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.